Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau ganti stop pair ini stop pair belakang ini pair belakang ini kendalanya kalau sudah habis sudah habis sudah nyampe hilang buat pandalan pair tambahan ini sudah lama hilang jadi kendalanya ini kalau sudah habis atau hilang seperti ini itu kalau pas kendaraan jalan itu di bagian belakang ada bunyi piek 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 kalau pas jalan jelek atau pas kena lubang itu bagian belakang mobil itu kadang bunyi piek 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 ini karena apa? karena disini ini ada dua kemungkinan pertama yang sering ini kadang-kadang pair pair tambahnya ada yang patah yang kedua ini stop pairnya karetnya kadang habis tinggal bersihnya kadang sudah parah ini sudah hilang untuk yang depan masih ada masih ada ya karetnya yang belakang sudah hilang berarti kalau pas jalan itu kadang yang lewat jalan jelek atau pas kena lubang di bagian belakang bunyi piek 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 karena ini benturan antara pair tambahnya sama dudukan stop pairnya ini sudah ada gantinya ini yang biasa ya ini beli di tukang pair banyak sekali ini terbuat dari di ban luar ini ini harganya kemarin ya sekitar Rp10.000 ini ya yang jualan itu banyak di tukang pair itu banyak tinggal beli aja sekarang harganya sekitar Rp10.000 ini nanti ini berhubung bautnya ya ini nggak ada ini udah beli sendiri bautnya ya baginya baut 12 biasanya ya ini ringnya udah ada ini tinggal kita pasang nanti ya untuk kemasangannya ya mau ngelepas atau masang ya itu caranya mudah ada yang dengan cara misalnya pakai pipa ya pipa atau besi nanti di bagian casis dicongkel seperti ini ya dicongkel itu bisa tapi saya sarankan ya jangan seperti ini ini bahaya ya nanti kalau misalnya kan ini pipanya bulat kadang-kadang pas licin ini meleset nanti tangan kita bisa kejepit ya jadi usahakan kalau udah biasa nggak apa-apa ya dicongkel aja seperti ini masukin ke casis terus congkel tekan ke bawah nanti ini akan renggang ya akan renggang terus karetnya ya topar ini masukin tapi saya sarankan ada cara yang lebih aman lebih cepat mudah ya jadi takutnya kalau dicongkel disini pakai pipa takutnya meleset tangan kita cepit nanti seperti ini ya patah nih nah sebaiknya dengan cara seperti ini jadi kita siapin dongkrak nanti di bagian belakangnya ya casis di dongkrak aja nih ya pakai ya biar nggak banyak ganjel pasti turunin aja kita dongkrak dari bawahnya nih kita dongkrak bagian casisnya terus kita dongkrak aja nih ini kita udah perak terus ya nanti sparnya akan atasnya akan naik ya tuh tuh ya lama-lama naik ini ya kalau seperti ini mudah ya ini nggak usah pakai orang dua nih orang satu cukup terus ya sampai tinggi ya nih naik terus tuh ini aman ya jadi kita nggak usah takut kecepit soalnya kalau kita congkel nggak didongkrak takutnya meleset tanpa malah tangan kita kecepit iya udah cukup cukup bro ini udah cukup ya ini tinggal kita masukin ini mobil nggak pernah dicuci nih ya kotor banget bro ini harganya 10 ribu nih ya jangan lupa dikasih ini ya biar nggak cepet rusak nih soalnya kalau nggak pakai ring nih gampang lubangnya gampang rusak ya karetnya nih ini ya nah ini kita tinggal pasang di dudukannya nih ini ya ini mudah jadi aman kita kerja ya nih soalnya kalau dicongkel-congkel kalau pipanya meleset nanti tangan kita kecepit nah ini yang yang di ini aja ya ini yang bagian belakang aja yang agak lebar ini aman ya jadi tangan kita di sini aman soalnya apa didongkrak jadi jangan takut lepas ya kecuali kalau dicongkel seperti ini kalau dicongkel ya nanti kadang-kadang meleset tangan kita kecepit kalau terpasang ya nanti kita tinggal kencengin umurnya ini ini ya lebih bagus ya dikasih ring aja nih dua-duanya dikasih ring jadi atas bawah dikasih ring ya tinggal kita kentengin nih mudah kan ini kerja seperti ini ya jadi di samping cepat aman ya kita nggak usah khawatir kecepit nanti ya setelah terpasang dongkrak turunin lagi sama ya kanan giri sama caranya jadi kalau kerja itu cari yang cepat yang aman ya yang penting yang aman dulu yang penting kita selamat bisa dengan cari congkel saya juga sering ya tapi rawan ya rawan meleset kalau meleset nanti tangan kita kecepit ini sudah selesai lalu kita dongkrak turunin ya lalu kita dongkrak turunin ya lalu kita dongkrak turunin ya sudah selesai lalu kita dongkrak lepas lagi ini sudah selesai ya jadi caranya mudah jangan dicongkel-congkel ya tadi pakai dongkrak saja lebih aman kita kerjanya ya soalnya kalau dicongkel kadang-kadang leset tangan kita kecepit ini sudah selesai ya terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih